Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi berjumpa kembali dengan saya di channel Bah Janem pada kesempatan kali ini kita akan membuat tutorial cara men-setting tenda 03 ini sebagai akses poin untuk hotspot peceran ini ya biasanya modalnya tenda 03 oke nah sebelum men-setting kita nyalakan dulu radionya caranya seperti ini ini kan ada splitter ya jangan sampai salah mencolokkan disini ada kode DC nah kelihatan kan ini DC arah yang dari power kita fokuskan dulu ini DC untuk dari arah power ya Nah kita tancapkan terus ini disini ada PoE nah ini PoE yang ke arah radio ya kita masukkan disini PoE nya Hai Nah kita tuh terluka ininya nah tutupnya nih harusnya ke dalam nah seperti ini PoE Hai Nah lalu kita masukkan ke arah PoE yang ada di radio ini ada PoE ya tulisannya PoE LAN atau garis miring one kita masukkan kabelnya nah nah kita masukkan yang paling ujung ya oke hai 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 nggak susah ini agak ngelipat soalnya nah udah oke nah seperti ini ya ini yang dari PoE dari splitter masuk ke PoE yang ada di radio ya selanjutnya kita tunggu sampai menyala lampu indikatornya hai 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 nah kelihatan nggak menyala nih Hai Oke kita baguskan lagi ini menyala ya lan atau wan menyala kita tunggu sampai standby nah ini kedip-kedip ini tandanya sudah memancarkan wifi bawaan bawaan tenda depaulnya ya bawaan tenda kosong tiga ini Oke sudah kedip-kedip nah sedangkan yang lan ini ini untuk kabelan dari arah sumber internet ini dari sumber internetnya ya karena kita akan men-setting jadi ini jangan dulu di tancapkan biarkan saja kosong dulu ya kalau mau men-setting nanti setelah men-setting pas kita mau dicoba baru kita tancapkan ke sumber internetnya ke bagian LAN ini Oke kita lanjut saja ke cara pen-settingannya Hai Oke teman-teman sekarang saya sudah berada di tampilan handphone kali ini kita akan men-setting Tenda kosong tiga ini menggunakan handphone sekarang kita koneksikan handphone kita ke nama Wifi yang dipancarkan oleh tenda kosong tiga tersebut oke kita buka Wifi nya Hai lalu kita aktifkan Hai nah disini sudah ada ya eh nama Wifi yang dipancarkan oleh tenda kosong tiga itu Wifi depaulnya tenda underscore 507 DB8 Oke kita klik dan kita sambungkan Ayo kita tunggu sampai tersambung Hai nah disini pasti tersambung tanpa internet karena alat tersebut atau tenda tersebut belum kita kasih jaringan internetnya nah disini kita klik saja jaga koneksi Wifi Hai nah setelah tersambung kita keluar saja ya lalu kita buka Chrome nah disini saya menggunakan Chrome kalau kalian tidak menggunakan Chrome bebas mau browser apa saja yang penting browser ya di sini saya akan mencontohkan menggunakan Chrome Oke Hai nah di bagian Chrome ini kita ketikan IP depaul tenda kosong tiganya yaitu 192 168 2.1 ini adalah IP depaul dari tenda kosong tiga ya jadi 192.168.2.1 klik Oke atau masuk Hai nah ini disini ada depaul username admin depaul password admin sudah dikasih tahu ya jadi klik saja ada atau tulis saja admin huruf kecil semua passwordnya juga admin huruf kecil semua lalu login Hai nah disini dihadapkan ke bagian quick setup disini ada beberapa model ya ada mode access point mode client universal refitter Wisp repeater point to multipoint dan router Nah sebelum ke mencet tingkat sebagai access point kita masuk dulu ke bagian eh network ya Nah network disini ada static IP address ya Nah ini kan ada pilihannya DHCP dynamic IP address atau static IP address karena biar nantinya si tenda kosong tiga ini bisa kita remote dari jaringan kita ya dari jaringan server kita maka IP address nya harus di satu interface kan sama jaringan kita jadi kita rubah kita pilih setet apa statik IP address lalu IP address nya kita rubah sesuai jaringan kita Oke hai 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 saya contohkan seperti ini ya kalau IP address nya jangan mengikuti ini silahkan disesuaikan saja dengan IP address server teman-teman masing-masing ya Nah IP address nya saya alokasikan di 878786244 244 244 ujungnya untuk sub subnet masnya sama pasti 255 sekian the Paul getwanya nah depol getwanya saya masukkan 8787861 untuk primary DNS server saya masukkan dari ISP ya biasanya memasukkan DNS server atau IP address dari ISP nah seperti ini ya saya ulas lagi IP address diselahkan disesuaikan yang ini dengan IP address yang ada di jaringan kalian masing-masing depol getwnya pasti IP address nya ujungnya satu ya Hai ke setelah ini lalu klik save ya klik save Hai nah disini ada konfirmasi please klik OK tuh konfirmasi untuk mengganti IP address kita klik OK saja Oke kita tunggu Hai untuk beberapa detik untuk menyimpan dan mengganti IP address nah nama Wifi nya kan udah hilang tuh tunggu sampai terkoneksi kembali ya Nah ini sudah terkoneksi kembali ke tenda yang tadi ya ke Wifi tender tadi nah disini juga udah otomatis berubah sesuai apa IP address untuk settingnya ke 878786244 ya yang barusan kita rubah kita masuk lagi kita masukkan lagi admin ya ini passwordnya admin juga kita login Hai nah oke Hai nah setelah eh kita merubah IP address menjadi static agar bisa kita remote dari jaringan kita Hai kalian bisa merubah dulu untuk eh apa yang masuk tadi ya username untuk masuknya Hai ke silahkan di bagian tool ini ya tool Hai ke biar nggak ribet kita rubah dulu jadi nanti begitu dimasukkan sumber internet bisa kita langsung uji coba langsung gitu kan ini apa alatnya sudah aman karena username dan passwordnya sudah kita rubah ya kita masuk ke bagian tool lalu ke bagian akun disini ada akun Hai nah disini ada administrator Hai nah disini all username kan admin password juga klik admin password maksudnya password sebelumnya ini new user misalkan saya rubah menjadi bah gitu ya new passwordnya yang namanya janem misalkan Hai ini silahkan disesuaikan saja dengan keinginan kalian ini misalkan ya apa konfirmasi passwordnya klik apa tulis lagi janem huruf aja semua seperti itu oke seperti ini ya lalu klik save Hai nah setelah di klik saya pasti minta masuk kembali jangan disimpan ya ya kita masuk lagi klik tadi tadi itu kan bah nah passwordnya jenem huruf kecil semua seperti ini lalu login oke sudah ya Nah setelah kita merubah IP address untuk setting dan merubah username dan password untuk login dan settingnya selanjutnya kita baru men-setting tenda 03 ini sebagai akses point kita pilih disini apa ya yang paling atas sudah terpilih kita klik saja next Hai nah disini SSID ini kita rubah SSID ini adalah nama wifi yang nantinya akan dipancarkan oleh tenda 03 saya contohkan misalkan nama wifi nya akan saya rubah menjadi bah janem seperti itu bah janem ya channelnya nah disini channelnya biasanya saya menggunakan channel di channel 1 6 dan 11 ya tapi silahkan kalian disesuaikan saja channel mana yang masih kosong ya kalau misalkan sudah padat mendingan dipilih saja 1 6 atau 11 Oke kalau misalkan di tempat kalian masih kosong ya cari saja yang channelnya masih belum ada yang pakai seperti itu saya contohkan disini saya menggunakan channel channel 1 Oke sekuriti mode saya tidak menggunakan password ya untuk nama wifi nya karena nantinya ini akan digunakan sebagai pemancar poceran jadi passwordnya nanti oleh kode pocer seperti itu aja ya di sekuriti mode non saja selanjutnya klik next Hai nah disini di device it set to up av maksudnya akses point klik set selanjutnya klik set untuk menyimpan settingan Oke kita tunggu reboting disini sekurang lebih 2 menit atau sampai 100% kita tunggu saja tinggal sedikit lagi 96% Hai nah ini sudah selesai teman-teman cara men-settingnya ya nah sekarang kita masuk ke tahap uji coba apakah berhasil cara men-settingnya atau tidak tapi sebelumnya kita tancapkan dulu sumber internetnya Oke teman-teman kita tancapkan dulu sumber internetnya ya jadi sumber sumber internetnya kita masukkan ke bagian LAN ya ini sumber internetnya ini udah dari server kita ya kita masukkan ke bagian LAN seperti ini hai 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 nah Oke jelas ya caranya jangan sampai kebalik ini yang ke arah radio ini yang dari sumber internet Oke kita lanjut saja ke tampilan handphone lagi untuk percobaan Oke teman-teman eh setelah ditancapkan ya sumber internetnya sekarang kita coba eh leapa mengkoneksikan ke handphone kita ke eh wifi yang dipancarkan oleh tenda 03 tadi yang sudah kita ubah menjadi nama wifinya bah janem ya Oke kita buka wifinya nah disini sudah ada ya bah janem kita coba koneksikan Oke disini sudah masuk ke jaringan ya karena sudah ada sumber internetnya kita masuk saja Hai nah silahkan kalian eh masukkan user ID masing-masing ya Oke kita klik masuk nah ini sudah tersambung ya menggunakan kode voucher atau user ID sekarang kita percobaan YouTube buka YouTube Hai nah ini sudah bisa ya Oke Hai ini sudah bisa motor sudah ada jaringan internetnya seperti itu Ayo kita coba sepi tes saya disini melimit user saya 2 mbps ya kita coba sepi tes Hai Oh aplikasinya enggak ada kita manual saja dari Chrome ya Hai sepi tes harus masuk lagi Hai sepi tes Hai nah ini sudah ada kita mulai hai 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 kepingnya 6-11 ms Hai saya melimit beserosa itu di 2 mbps kepingnya Hai kepingnya Hai Hai 1,7 ya hilang dikit lah hai hai oke teman-teman nah ini udah sudah berhasil ya jadi gunanya ya Hai kenapa tadi eh apa IP address-nya dirubah IP address-nya dirubah menjadi static jadi kalau misalkan kita mau remote di jaringan kita tinggal masukkan lagi IP address-nya tadi itu 878786244 kita klik Hai nah seperti itu jadi bisa kita remote lagi ya dari sini Hai ke tadi itu bah ya ininya janem huruf kecil semua Hai Oh seperti itu teman-teman ya jadi bisa kita remote menggunakan IP eh alokasi IP baru yang bisa di interface kan dengan IP server kita Oke jadi bisa di remote walaupun misalkan ini di atas tower jadi kita enggak usah ribet-ribet ya kita bisa remote dari mana saja yang penting berada di jaringan kita Hai Oke teman-teman dari saya dicukupkan dulu sekian mudah-mudahan bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuul 윤awooo tuuluh tuuluh tuuluh